Halo kami dari Keluarga Cemara, saya Abba, aku Ulys, aku Bianca, aku Fia. Kalo Zahra sendiri kan, apalagi ini film besar pertama Zahra, eh Ulys, terus udah gitu, keluarga Cemara tuh kan namanya udah terkenal dimana-mana, udah ikonik banget, kayak Ma, Abba, terus apalagi lagunya yang harta yang paling berharga, jadi kayak pengen aja ngerasain euforianya dan jadi salah satu dari anggota keluarga-keluarga Cemara tuh gimana sih, dan yah gitu deh. Kalo gue apa ya, siapa yang gak tau keluarga Cemara memang gitu, cuman yang menjadi penantang adalah ketika bisa gak memenuhi harapan orang dengan hal yang paling baru, kita banyak kan sekarang lagi liat film yang dulu dibuat lagi, serial yang dulu dibuat lagi gitu, kalo mau dibilang ya ada yang memuaskan dan ada juga yang kurang memuaskan gitu, cuman kalo gue ngeliat pengen ini nih gitu, saatnya gue ngerasain di kehidupan nyata gue baru punya anak, dan sekarang gue beneran berperan menjadi seorang Abba yang di kehidupan nyata gue, gue juga lagi ngerasain nih gitu, dan ternyata memang harus gue punya anak dan punya istri dulu, baru akhirnya gue bisa memerankan hal yang sebegini menantangnya gitu untuk dibuat. Susah, susahnya karena ini kan lingkungan yang bener-bener jarang gue apa ya, justru yang paling-paling jarang temen seumuran jelas lo punya temen-temen lo, kalo istri anak gue adalah anak yang anak kecil sekali gitu, terus gue dihadapkan sama Riz yang umuran sekarang yang harus jadi anak gue gitu loh, dimana waktu kita awal ketemu aja, Riz udah cerita tentang BTS, gue sampe BTS gitu, gue tuh gak tau apa BTS gitu, beda era kan dimana gue suka dulu pria-pria dengan gitar melengking-melengking dan gitu lah beda era banget, tiba-tiba ketemu dengan BTS dan dia segitu ngefans dan tidak ada yang boleh menghina BTS, BTS itu akan langsung berhadapan sama Riz pada saat itu juga. Sisi, lihat, Riz pada saat kehadiran pertamanya waktu itu, Zara ini anak yang sopan sekali, boro-boro bisa kayak gini, sopan ketemu tuh, halo, iya, sopan kayak ini anak udah sarapan belum ya, pingsan gitu ya gitu, sopan dia memang sopan sekali gitu, sampe, wah ini akan PR ya, untuk bagaimana kita buat cair gitu, sampe akhirnya bisa cair, dia udah bisa sembarangan, itu yang gue cari untuk merasakan kalau gue tuh bukan orang lain gitu, silahkan, gue tuh nanti akan jadi bokap lo di film ini dan ayo kita buat situasi ini juga mendukung untuk dekat, dan akhirnya ada satu momen yang terlihat dia membuka adalah ketika dia bercerita tentang hal yang personal buat dia, gitu, dan kayaknya curhat gitu loh dia, jadi kayak ohho, iiiih, ih, heheheheh. Iya, jadi kan kalau misalnya waktu pas keluarga Cemara itu, aku kan lagi sekolah kelas 3, jadi lagi belajar, terus lagi uas gitu kan, apa ya, kalau misalnya jadwal JKT sama jadwal keluarga Cemara ya udah diaturin sama kakak-kakaknya, tapi kalau misalnya jadwal sekolah, jadi di sela-sela syuting aku, apa, ngerjain PR, ngerjain tugas, apa, kasih, minta PR lewat, eh, kirim PR lewat temen gitu, foto gitu. Kalau aku, itu kan waktu itu pas lagi awal-awal syuting tuh, aku lagi persiapan UN kan, jadi kayak masih try out gitu, tapi aku jadi kayak apa ya, kalau nyampe rumah tuh langsung kayak tidur gitu, karena kan capek banget, jadi belajarnya kayak misalnya pas bangun pagi-paginya gitu, atau kalau ada tugas ya nyontek aja lah dikit-dikit. Perbedaan, kalau dulu, kalau yang kita tahu nih, keluarga Cemara itu ada kaitannya sama beca, opak, abah, emak, karakter-karakter itu semuanya Isara Agil itu udah jadi karakter yang ikon banget gitu, terus miskin, gak punya uang, bahagia gitu, kalau misalnya mau perbedaannya sama itu, ya di film juga ada sih gitu, cuman perbedaannya, zamannya, zamannya beda banget, maksudnya zamannya bukan mencoba untuk disesuaikan, tapi kita juga keluarga Cemara yang dulu relate banget sama yang zaman itu, dan kita lagi cari lagi apa yang cocok di zaman sekarang, dan ini hadir lagi nih dalam bentuk film gitu, dalam bentuk film apakah nanti akan dibuat serial juga, wah gak tahu gitu, siapa tahu kalau memang ternyata desakannya sebegitu tinggi, siapa tahu, cuman maksudnya tetap butuh untuk, karena kan seringnya kita dengar komen atau apa, kenapa sih TV gak ini buat sinetron kayak keluarga Cemara, gue sering banget kayak gitu, dan gue juga, ah, dulu tuh saya dari itu ya bagus ya, tapi ternyata setelah gue tahu memang positif dan ngajarin moral itu tuh, sebegitu gamblang dan sebegitu menarik untuk dilihat, efeknya sama orang yang menonton pada daerah itu gitu, dan kenapa gak itu lagi, kenapa gak itu lagi, itu lagi yang dibuat, dan akhirnya, jadi kami hadir di film keluarga Cemara untuk memperhatikan kembali nilai-nilai yang sama untuk ditonton. Kalau aku lebih ke, kalau yang aku tahu ya, kalau pas lagi pembaca, apa kak, reading, big reading, kan aku juga dengarkan kakak-kakaknya baca gitu, kayak apapun yang terjadi gitu, kalau misalnya sama keluarga itu, bakal, apa ya, bakal kuat gitu kita, kalau misalnya kita udah gak kuat sama keluarga tuh pasti, ya kuat gitu, gimana sih? Jadi disini tuh kayak gimana ya, disini tuh kita bisa ngeliat konfliknya abah tuh, gimana sih susahnya cari uang, terus aku yang masih anak remaja, tapi yang harus mengerti situasi itu, dan menghadapinya tuh gimana, kekuatan keluarga disini tuh ada banget gitu, jadi gimana ya, ya gitu sih, keluarga itu penting banget sih di hidup, jadi kayak mau lagi susah, pasti sama keluarga, seneng sama keluarga, jadi yang selalu ada itu pasti keluarga. Kalau aku kayaknya sama kakak meme, kan kalau misalnya, apa tuh, kalau misalnya ada masalah, pasti kayak ke mam-papa, eh iya, mam-papa, kayak misalnya ke abah atau emak gitu kan, terus kalau ada apapun, pasti baliknya kayak ke keluarga lagi, nggak mungkin kayak ke temen, sepercayanya temen itu, pasti lebih percaya sama keluarga sendiri gitu. Kalau ngeliat dari judulnya keluarga cemara ya, tentang keluarga yang, tapi keluarganya seperti apa, sama kok keluarga yang, pasti pernah kan sebel sama orang tua sendiri, walaupun semua moralnya ngomongin, jangan pernah membenci orang tua, tapi pada kenyataannya ada aja kok momennya manusiawi kok, itu kadang-kadang dimarahin berlebihan. Gue malah pernah bilang, nyokap gue pernah bilang, nyesel ngelahirin gue, pernah gue dengar gitu loh, sebegitu berantakan, ya gue mau nunjukin kalau keluarga cemara ini bukan tontonan untuk keluarga yang sakinah dan seharusnya, ini untuk semuanya, semuanya yang punya keluarga gitu loh, bagaimana bapak tuh bapak, ibu ya ibu, anak tuh anak, perannya ada semua gitu, dimana saat kita pernah ngelawan orang tua, yang kita tahu tuh dosa besar sekali loh gitu, sangat-sangat dosa, terus apa ya, ya kita bisa ada kan, ya bapak ibu kita mau lo ngancurin ke itu hubungannya, mau lo benerin segala macam, lo nggak bisa lepas dari itu gitu, itu tetap bokap lo, itu tetap nyokap lo, dan ini adalah bukan mau ngajarin secara menggurui juga, enggak, ini dikembalikan kepada penilaian lo nanti terus penonton untuk melihat gitu, bagaimana nanti akhirnya memandang keluarga gitu, jadi kalau mau ngeliat nilainya gimana, jangan dibayangkan inilah tontonan yang kayaknya cuma buat keluarga doang ya gitu, oh enggak, enggak gitu, ini buat orang-orang yang memang punya bokap nyokap, terus lo liat aja, tenang-tenang film ini nggak mencoba untuk menggurui, lo lagi bandel, lo lagi apapun yang dilakuin, tenang-tenang film ini tuh tidak mencoba menjudge lo, apakah lo baik dan buruk, enggak kok, enggak gitu, film ini cuma memperlihatkan satu keadaan keluarga yang itu terjadi sama keluarga yang lain, tanpa mau ngajarin sesuatu dengan paksaan gitu loh, ngajarin moral, no-no film ini nggak bertujuan untuk ngajarin, tapi silahkan penilaiannya lo sendiri yang mengambil arti dari orang lapa yang bisa lo ambil gitu. Kalau untuk Zara sendiri, untuk Ui sendiri tuh sebenernya beban sih pernah ngerasa untuk kayak, aduh gimana ya, soalnya kan ini orang-orang yang lahir di tahun 94, ya 94-an, generasi 90-an tuh pasti tahu, tahu betul film ini tuh kayak gimana, jadi kayak, aduh sesuai gaya nanti sama ekspektasi mereka, takutnya mereka berekspektasi terlalu besar, terus takutnya gagal, takutnya tuh gitu, cuman karena aku udah nonton filmnya, jadi bener kata Abah, aku pasti yakin mungkin orang-orang akan suka, dan mungkin kalau misalnya ada yang beropini lain, ya apa boleh buatlah, kalau untuk pernah merasa beban atau enggak, karena takut sih aku jujur, karena, takut aja gitu. Iya, misalnya kalau Abah gitu ngeliatnya, kenapa Ui sendiri ngerasa gitu, mungkin Ui juga gak percaya kali, setelah filmnya ada, bagaimana dia melihat dirinya gitu, karena gue gak percaya, Ui siang gue liat reading, pas film, kita syuting bareng, sama pas jadi, gue aja kaget gitu, mungkin gue mengagumi dia luar biasa sekali, karena, gila ya orang ini gitu, karena, mungkin salah satunya kenapa waktu itu film, beneran gue gak pernah nangis nonton film apapun, gue terlalu gengsi untuk itu, menurut gue nangis itu lemah, sumpah gitu loh, bahkan, bahkan, putus cintapun pada saat itu, gak ada gue gengsi gila gitu, rugi gue kalau nangis, cewek itu yang akan seneng, wah, dulu gue kayak gitu, tapi, tapi ya itu gue gak pernah mau, tapi pada saat ada pengaruh, gimana gue melihat Eiz di film ini, dan, gue nangis, kemarin gue jadi heran sendiri gitu, aduh kok bisa gini ya, kalau, makanya dia tuh kadang, aduh gimana ya, nanti gue, gue paham sih gitu, perasaan itu, apa ya, lucu sekali memang gitu, tapi, tapi, gue seneng dengan ekspektasi gue sendiri aja, yang tadi gue bilang, ternyata ini yang gue cari dari, dari selama ini gue main film, proses yang menyenangkan, dan melihat hasil yang, jauh melebihi ekspektasi yang gue bayangkan, jadi, caranya gini ya, ini kerikmatan main filmnya yang di luar, lu terima wangi, lu terima apapun itu efeknya, karena ini kepuasan, bermain film di produksi yang tepat, lu ini, ini, aku pernah berantem, lumayan hebat, kan gue mau sedih, jadi, waktu itu, aku ada temen abang aku, lagi nginep di rumah, terus, habis itu, aku beli makan, ini cerita kan gak, iya, cerita itu, terus, aku beli makan, nah, aku hitung, di rumah tuh, orangnya, ada, empat, kalau gak salah, tapi, ternyata, pas aku udah beli makan, udah beli makanan, empat, aku bawain, aku kasih nih, makanannya, ternyata, adik aku belum kehitung, habis itu, mamaku marah ke aku, kenapa kamu inget temen, aku sedih sih, padahal lebay banget, kenapa kamu inget temen, tapi gak inget adik, terus, aku sakit hati juga, sama mamaku, soalnya kan, maksudnya, aku udah ngitung, cuman mungkin salah kan, jadinya, jadinya gak kaitung, habis itu, aku kayak nangis sendirian gitu, di ruangan, terus, aku sedih sih, nanti mamaku liat malu, gak pernah, soalnya, terus abis itu, mamaku, nilakan ke aku, kayak, eh enggak, aku lagi nangis sendiri, habis itu, aku nangis sendiri, kayak mamaku juga, merasa bersalah juga, sedih diamperin aku, dia bilang, dia bilang, oke, maafin mamanya, mamanya yang salah, harusnya kalau misalnya, beli makan, mamanya yang beli, terus aku bilang, iya gak apa-apa, gitu, yaudah, baikkan gitu, tapi, setelah itu ya, beli makan, tetap aku yang beli, ya, jadi aku sebelum sama mamaku, udah gitu doang ceritanya, enggak pernah berantem, keluarga yang ke Melati itu, jarang banget, kayak yang ada namanya berantem, kayaknya gak pernah, dia nyaris gak pernah, harmonis banget, keluarga cemara banget, keluarganya itu, aku orang Betawi, dan nyablak banget, parah, aku gak ngerti lagi, jadinya tuh emang, mulutnya tuh emang, gitu dah, ngingyir, pokoknya ke mama, gitu, kalau aku itu, sering berantem, tapi berantemnya tuh, lebih sering ke mama, karena, mama aku tuh kan galak, nah aku tuh orangnya, kayak agak keras kepala, jadi kalau misalnya, kayak dinasatin tuh, aku kayak ngelawan, terus kan kalau, kayak abis pulang kegiatan, kayak cape banget, jadi kalau misalnya, mama aku kayak ngajak ngobrol, aku tuh kayak diem aja, kayak cuman, iya, enggak, iya, gitu-gitu doang, terus mama aku kayak, apaan sih, jawabannya cuman kayak gitu doang, gitu, jadi kayak, nanti mama aku kayak diem, terus nanti aku tahu, gitu, mama aku kalau kayak gitu lagi marah, gitu, terus habis itu minta maaf deh, terus ulangin lagi, kadang-kadang, wah dia, dia tuh kunci, di film ini, termasuk kunci, untuk apa ya, yang jagain kita, kalau gak ada, gak ada ara gitu ya, wah berdarah air matanya, lebih parah lagi kali, dia tuh sebagai apa ya, kunci lah gue bilang, kunci, jadi, dia kan tumbuh di keluarga, bisa dibilang keluarga seniman lah ya, bapaknya aktor yang hebat, ibunya juga penyanyi yang luar biasa, gitu, pasti kan orang mengharapkan sesuatu nih, dari anak mereka, percampuran dari seni-seni-seni, anaknya harus dong, gitu, setidaknya, dan ternyata, kalau misalnya ngeliat, kesungguhan dia, waktu main film, latihan, dan segala macam, sampai akhirnya, bisa seperti itu, karena memang, memang darah seni itu, mengalir deras, gitu, anak yang lucu, yang gue iri adalah, ketika dia bermain itu, berperan itu seperti bermain, actingnya dia itu beneran bermain, kayak senatural itu, dan gak ada beban, sedangkan kita kan kadang-kadang, mau nyobain rasa, mau nyobain ini, apa, gitu, dia gak ada beban, langsung aja yang sikat, gitu, dan keren, gitu loh, justru tuh keren, anak kecil tuh memang seperti itu, jadi gue juga percaya, kayak, nantinya, mereka-mereka ini, Widuri, generasi baru, yang akan sangat-sangat luar biasa sih, untuk menghasilkan sebuah karya, kalau gue jadi, Arah, aduh, probable sekali lah, waduh, set ending, happy ending, ee, gimana ya? ending, waduh, kalau ending, gue bilang happy tuh, happy ending, saya mau ngetah sih, karsen juga ya, enggak lain, happy, jadi? indah deh, waduh, indah, bingung, nonton aja deh, ya, nonton aja, enggak lama lagi kok, tanggal 3 Januari itu, sebentar lagi, momennya pas, terus, ajakin semua orang, dan, nikmatin, dan rasain impact-nya, jadi gimana nanti? jadi jangan lupa nonton film kewagia cemara, tanggal 3 Januari di India Film.com, yeay! bye bye! huuuuh, sub indo by broth3rmax, aves, huuuuh, yay! Terima kasih.